Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com Di video kali ini kami akan sedikit mereview atau mengulas beberapa komentar yang ada di beberapa video kami terkait apa yang kami gunakan untuk menutupi tanah ini Ini adalah wheat mat Apa itu wheat mat? Terus bagaimana pemasangannya? Keunggulan dari wheat mat itu apa saja? Kemudian nanti ada beberapa jenis wheat mat Kemudian berapa tahun ini kira-kira mampu digunakan Ini usianya sampai berapa tahun Akan kita bahas di video kali ini Untuk itu saksikan video kami sampai selesai Ini bisa Anda lihat di sebelah kanan kiri Bahkan sebagian sana Ini adalah wheat mat Ini sudah banyak digunakan di Indonesia Dan mulai tahun 2000 Tahun 2000 itu mulai banyak Dulunya itu untuk wheat mat ini Kebanyakan digunakan di greenhouse Dan sampai saat ini masih banyak digunakan di greenhouse Namun untuk saat ini sudah banyak digunakan di outdoor Untuk wheat mat itu sebenarnya sama dengan mulsa Hanya saja ketika yang kita tahu sebelumnya Yang banyak digunakan di Indonesia Mulsa adalah mulsa plastik Kalau ini bahannya poli Poli apa namanya ya Intinya bahannya lebih tebal dari plastik Kemudian dia ada pori-porinya Yang air itu bisa masuk Udara atau oksigen itu tetap juga bisa masuk Namun tanaman atau gulma itu tidak bisa keluar Nah untuk wheat mat Jenisnya itu ada yang seperti ini Yang kami gunakan ini wheat mat warna hitam Untuk setiap 20 cm nanti ada garis putih seperti ini Ini memudahkan kita untuk menata tanaman Ini jadi tanaman itu bisa berbaris sesuai garis Ada juga yang warnanya putih Eh ini putih Ada juga yang warnanya hijau Ini Ini warnanya hijau Kemarin karena kita beli yang ini satu roll Itu kurang dan hanya kurang sedikit Hanya kita beli beberapa meter Tapi dapatnya warna hijau Saran kami Kami tidak tahu untuk mereknya Hanya saja kemarin kita bandingkan Yang garisnya warna putih ini lebih bagus Daripada yang warna hijau Yang warna hijau itu lebih tipis Untuk harganya hampir sama Nanti kita sebutkan Kemudian untuk warna selain hitam Itu ada juga warna hijau Untuk yang warna hijau Harganya lebih mahal Cuman keunggulannya dia Kalau untuk hitam ini Jadi ketika ada sinar matahari Nanti akan terasa sangat panas Karena dia menyerap matahari cukup bagus Jadi matahari apa nanti panasnya Matahari juga akan mempengaruhi lingkungan sekitar sini Lebih bagus yang hijau Karena dia akan lebih sedikit meredam Maksudnya tidak terlalu menyerap matahari Walaupun dia tetap akan panas Cuman tidak separah yang hitam Cuman harganya agak berbeda Itu untuk Apa namanya Harga sekarang Untuk harga wheat mat Itu macam-macam Anda bisa cek di beberapa marketplace Atau di toko pertanian Untuk yang kami beli itu Wheat mat itu ada dua ukuran Jadi ada yang dua meter Lebarnya ada yang empat meter Untuk satu rollnya Itu sekitar seratus meter Jadi untuk per roll itu seratus meter Jika Anda membutuhkan yang empat meter Anda bisa ambil yang empat meter Jika yang butuhkan Ciut Apa namanya sempit Gunakan yang dua meter Itu ukurannya cuma ada dua Dan harga per roll Untuk yang hitam ini Sekitar 1.500.000 sampai 1.700.000 Anda bisa cek Jika mungkin saat ini berubah Bisa jadi Cuman perkiraan kami saat beli itu harganya segitu Untuk yang hijau Itu harganya sekitar 1.800.000 sekian Sampai 1.900.000 mendekati 2 juta Untuk yang hijau Kemudian keunggulannya apa saja Pertama Rumput itu tidak tumbuh Itu pasti Karena tikar mulsa Tikar gulma Emang tujuannya seperti itu Mulsa yang plastik juga tujuannya seperti itu Termasuk ini Tujuannya adalah Gulma itu tidak naik Sehingga Mengurangi biaya kami untuk Apa namanya Membersihkan gulma setiap bulan Apalagi saat musim hujan Cepat sekali Jika tidak ditanggulangi Akhirnya gulma atau rumput itu Banyak Hama juga akan berdatangan Karena terlalu lembab Itu yang pertama Yang kedua Ini yang saya suka Di tempat kami ini Tempatnya tidak rata ya Ini ada kayak terasiring Ini terasiring seperti ini Jadi ada sap persap Ini juga bisa lihat Ada sapnya Dengan wheat mat ini Tanah itu tidak Tidak gerak Maksudnya Wheat mat ini Mampu mengunci tanah Sehingga tanah ini Tidak mudah longsor Entah ketika musim hujan Entah musim panas Atau mungkin ketika kita Ada orang lewat Atau kita jalan Wheat mat ini Menjaga Tanah itu tetap aman Tidak longsor Berbeda nanti Bisa Anda lihat di sana Itu ada lokasi yang Sama Terasiring ini sama dengan yang itu Hanya saja Itu tidak Kita kasih wheat mat Sudah banyak yang longsor Tidak Ini dulu Ketika Ketika Belum dikasih wheat mat Setiap bulan itu Pasti Ada yang longsor Dan Hasilnya kurang bagus nantinya Yang kedua Keunggulan yang kedua Keunggulan yang ketiga Yaitu Memang Lihat lebih bersih Jadi Tetap kita harus Membersihkan Daun-daun Terutama ini Bisa Anda lihat Ini Mungkin Orang Kok tetap ada Rumputnya Bagian sini Tetap ada rumput Tapi rumput ini Bukan dari bawah wheat mat Rumput ini berasal Dari bawahnya Polybag Nah Karena Polybag Ketika disiram Itu airnya Turun ke bawah Airnya Ada tanah yang sisa Di atas wheat mat Di antara wheat mat Dan Di antara wheat mat Dan Polybag itu ada tanah Sehingga Rumput ini Keluar Dan ini dari Bukan dari bawah wheat mat Ini harus dibersihkan Kemudian Daun-daun rontok Seperti ini Jadi bisa disapu Seperti lantai rumah Itu jadi Lebih rapi Lebih mudah Membersihkannya Yang keempat Lebih rapi Bisa Anda lihat Ini Saya kira Lebih rapi Ketika Dikasih wheat mat Daripada Tidak Itu Mungkin itu beberapa Keunggulan dari wheat mat Terus Yang selanjutnya Cara pemasangan Untuk cara pemasangan Pertama Lahan Itu kalau bisa harus rata Diratakan dulu Baru nanti dikasih wheat mat Dipadatkan juga Jadi Tidak ada batu Misalnya ada batu Di tengah-tengah sini Ini nanti bisa Mengalibatkan Apa namanya Sobek Jadi Batu dan sebagainya Harus hilang dulu Oh iya Tadi keunggulan selanjutnya adalah Ketika kita menggunakan Mulsa plastik Itu dia tidak bisa Dilewati angkong Atau Gerobak mini Sedangkan ketika Wheat mat ini Ketika Pemasangannya cukup luas Dan kita membutuhkan Angkong Untuk Transportasi Mobilisasi bibit Atau tanaman lain Itu masih aman Jadi ini bisa Dilewati Gerobak Atau Angkong Selanjutnya Tadi Pertama harus rata Yang kedua Kita gunakan Paku Paku wheat mat Itu ada Yang menjualnya Sebenarnya Produk khusus Paku wheat mat Ada dua macam Yang bentuknya U kayak gini Ada juga Yang bentuknya Kayak paku payung Yang dia ada Giginya Hanya saja Harganya cukup mahal Sekitar Rp2.500 Per paku Dan Kemarin kita gunakan Besi bekas Lebih murah Jauh lebih murah Paling anggaranya Untuk satu paku ini Cuma Rp500 Kalau dihitung Nanti Sekitar Kita ambil 50 cm Dan 20 cm Untuk kedalamannya Ini nanti Untuk lebannya Nanti 10 cm Jadi Seperti ini Nanti bisa dipaku Itu Itu Beberapa Keunggulan Wheat mat Demikian tadi Beberapa hal Terkait Wheat mat Yang Bisa juga Anda terapkan Di kebun Anda Atau di halaman rumah Itu juga bagus Sekian Jika menurut Anda Video kami pernah Bermanfaat silahkan Klik like Jika menurut Anda Video kami kurang Bermanfaat silahkan Dislike Jangan lupa Subscribe Dan tulis komentar Di bawah ini Mungkin itu Sekian dari kami Ini bibit kuahku Mana bibit kuahmu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton